Pemirsa Cafe Kuliner Bingian Dapur Cinta yang ada di kawasan Lorong Waspada, Kecematan Seberang Ulur Dua Kota, Palembang menghadirkan suasana yang berbeda dari cafe pada umumnya. Lokasinya yang berada di bantaran Sungai Musi, Palembang dapat memanjakan untuk spot persel viria. Moto seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Selain Jembatan Ampera, Kota Palembang memiliki Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan Seberang Ulur dan Pasar Kuto. Sungai Musi menjadi salah satu lokasi wisata ikonik yang ada di Kota Palembang. Pemandangannya yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pelancong yang datang ke Kota Palembang, mereka pun asyik sendiri bersel viria. Indahnya pemandangan Sungai Musi ini rupanya dimanfaatkan oleh Riki Iryawan, seorang warga Palembang untuk membuka sebuah cafe di bantaran Sungai Musi atau berada tepat di samping Jembatan Musi 4 Palembang. Berbeda dari cafe pada umumnya, bangunan yang digunakan pun merupakan perpaduan pondok kecil dan rumah limas khas Palembang. Namun yang paling unik, cafe ini menghadirkan beragam menu makanan bingen atau zaman dahulu khas Palembang yang kini sudah mulai sulit untuk ditemui. Total ada sekitar 22 jenis makanan bingen yang dihadirkan di cafe ini, mulai dari Nagasari, Gulopalu, Putumayang, Kue Pare hingga Serikaya Ketan. Jadi konsep kita untuk guliner bingen, dapur cinta KPN Resto, Musi 4 Palembang, itu adalah kita mempunyai satu cinta-cinta. Jadi bukan hanya kita membuat cafe, tempat makan, atau hiburan semata, tapi juga di sini kita mengangkat kesanah budaya Palembang. Salah satunya dalam bentuk kuliner bingen Palembang. Apa sih enaknya di sini? Di sini, udaranya itu nyaman. Terus? Pematangannya itu bagus-bagus. Di sini apa? Hah? Di sini apa? Musim. Terus apa lagi yang bisa didimasi di sini? Ya, makanannya. Peragam menu makanan bingen yang ada di cafe ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari harga Rp 2.000 hingga Rp 15.000 untuk setiap jenisnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews Melaporkan.